Dulu kita tahu, di min kita ini kan berdekai makhtum, Allahumma yirham. Pas berdekai abdu sakur, wafatnya dua tokoh, dua ulama besar di daerah kita ini kan nyaris tidak tergantikan. Memang jelas nyata-nyata digantikan oleh putra-putri beliau. Tetapi sebenarnya, sebenar-benarnya masyarakat masih merasa sangat kehilangan itu. Kita sudah kehilangan ulama, kita sudah kehilangan tokoh. Kita sudah kehilangan sosok yang bukan saja menjadi ulama yang mengajarkan kita kenal kepada Allah. Tetapi yang membimbing hati kita ini biar menjadi orang salih. Terkhusus kepada Kiai Ahmad Sofiullah Maktum. Peserta adik-adik beliau yang saya kurang kenal nama-namanya. Tapi insyaAllah, mudah-mudahan beliau-beliau digolongkan sebagai orang-orang yang senang berjihad di jalan Allah SWT. Meneruskan cita-cita besar dan perjuangan para ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW. Dan terkhusus meneruskan cita-cita besar ayahanda beliau-beliau, Kiai Haji Maktum Abbas. Semoga Allah mengampunkan dosa beliau dan Allah lapangkan kuburnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati pengasuh Pondok Besantren Al-Mujadahid. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Kuburaya, Bapak Rahmat. Kulai nyebut Pak Rahmat penikah benikin baik, Mak. Kulai cuma ngarep ampeluk penikah. Mungkin baik kulai. Dan kulai hijab, Mak. Tadi yang mewakili panitia siapa? Berserangku, Ustaz. Berserangku, Ustaz. Abdul. Aikki Ustaz Abdul. Ibu-ibu sekalian yang dirahumati oleh Allah. Mangken bulan apa, Bu? Bu? Mangken bulan apa? Bulan apa? Bu lantajin pedis. Kan berdua penanggelenet, ah. Maring maturannya bentar, Mak. Duh belas, Bu. Lu marah apa, kanak? Kan suram bu, ngapar ya? Polagaan, lu, kita lalu semak. Bulan, Ten. Ten? Oh, tak nampak. Maring maturannya menikah. Mung-bulan mengharumkan ya, Kocak. Bulan apa? Bulan? Bulan seorah. Lu berbulan seorah? Bulan syafar. Lu berbulan syafar? Mulut. Benih roh biolawal, Bu. Mulut. Seterusnya. Nika kita nyaman kita sampai Ocak bulan seorah Amerika terambil dari kata Asyurah Karena dulu sebelum datang Perintah puasa dari Allah Untuk berpuasa di bulan Ramadan Rasulullah SAW dan kaum muslimin Berpuasa di bulan Muharram Pada tanggal 10 Kemudian disebut dengan Asyurah Pas bi orang yang metura Ekocak bulan seorah Terambil dari kata Asyurah Atau hari yang ke-10 di bulan Muharram Kula Apa ngapa? Bahasa Indonesia, Bahasa Matura Nah Matura SAW Kula-kula cailai eburan Beda Kenapa penampilan Dari anak-anak santri Musallah Apa ni? Almanar Ini keluar biasa Tadi disampaikan oleh Kiasofiullah itu Kalau tidak salah Metode pembelajaran ilmunya Disebut dengan Metode At-Tanzil Dan itu diperkenalkan Di pondok pesantren Bata-bata Kenapa saya berbahagia Dan senang mendengar itu Karena memang Membaca Al-Quran Bukan hanya sekedar Sebuah tradisi Keagamaan Membaca Al-Quran Selain mendapatkan Pahala dari Allah Dan akan menenangkan Bagi orang yang Membacanya baik Mengerti Ataupun tidak Bacaannya Kelak di yaumil qiyamah Al-Quran yang kita baca Al-Quran yang kita pegang Al-Quran yang kita pelajari Al-Quran yang kita ambil Sebagai hikmah Dan hukum Di dalamnya Kelak di yaumil qiyamah Akan datang Sebagai penolong Bagi orang Orang yang senang Membacanya Tetapi membaca Al-Quran harus punya Ilmunya Saya berterima kasih Kepada ustad Para ustad Para pendidik Yang telah bersusah payah Mendidik anak-anak kita Untuk mempelajari Al-Quran Al-Quran Keliatannya mudah Keliatannya gampang Untuk dipelajari Tapi ternyata Al-Quran itu adalah Salah satu Cabang ilmu Yang paling sulit Untuk difahami Dari sisi Membaca Saos Ini kalah lain Selain orang Indonesia Apa ini kan Lain Ben orang Arab Lahjana Kuleban Sampian Ini kan Tak pada Ben lahjana Orang Arab Kenapa Sekojak Lahjana Kelogat Katanya Orang Jawa Disebut Langgam Logat Kuleban Sampian Ini kan Tak Sami Serang Orang Arab Tapi Walaupun Demikian Kita Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Betul-betul Fushah Dalam Membaca Quran Ngkimun Orang Ngarab Ngkita Usah Kebetir Orang Ngarab Ini kan Tekir Raja Dadanya Bidang Elong Lancing Pengapura Ini kenapa 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 Hrungan Ada Sekasaran Boleh Hrungan Kerungan Kerungan Kenapa Paling Ngalos Kenapa Kerungan Bahasa Akmat Hurin Paling Ngalos Kenapa Sofi Tenggorokan 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 Toda De fundamental Tenggorokan Tenggorokan Amas ittel Tenggorokan Yang Tenggorokan Denggorokan Kebetiran Ahlo Kepa Kepa Tenggorokan seakan-akan berdengung bacaannya imam-imam yang haram imam yang medina bukan seorang yang ingin seorang yang ingin seorang yang ingin seorang yang ingin karena mereka yang ingin mengharap ini kan teki raja suara yang ngebas, ilung lancang kenapa gelap? kerungan semua raja ini menurut saya sampai niru orang yang ingin mengharap ini seorang yang ingin Alhamdulillah 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 Putra Putri Nesambian tampil di depan ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran itu memang butuh ilmu dan disiplin ilmu yang luar biasa maka terima kasih kepada para kiai, para ustaz yang dengan ikhlas hati mendidik para anak-anak kita mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang ahli di dalam membaca Al-Quran dan membumikan Al-Quran di kampung yang kita cintai ini tak kompang orang yang maja Al-Quran gitu mak kan beda orang yang senang ajar Al-Quran terutama yang ajar Al-Quran di mana Rasulullah Muhammad s.a.w kepada Sayyidina Uthman Ibn Affan radiyallahu an khairukum man ta'allam al-Qur'ana wa'allamahu paling baik-baiknya manusia diantara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran walaupun memang sulit saya yakin para ustaz dan para guru yang ngajar Al-Quran di mushollah ini tidak bakal minta bayaran kurung aci langkar ya wajar ya wajar nama punten kan punten gimana kurung aci sambian saya harap saya harap kurung aci oh ustaz kelel ini kan tak wajar tapi insya Allah dengan niat tulus dan ikhlas karena itu bagian dari perjuangan agama Allah sama dengan para pemuda malam hari ini yang mengadakan kegiatan memperingati Muharram mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad s.a.w tidak mudah memperjuangkan Islam di tengah-tengah kondisi umat yang seperti hari ini sekarang anak-anak muda kita anak kuleban sampian potran kuleban sampian tengah dihadapkan oleh kehidupan modern yang serba canggih dan luar biasa lambuk kicam mana emak kicam mana mbu ibu dan bapak dulu saya nonton televisi mana nge-repot nonton TV Pak Blesin hitam putih menonton bola bola apa ada ben gambar tapi hari ini mungkin pendekat teknologi luar biasa belum lagi yang namanya HP yang setiap saat setiap waktu setiap jam merongrong iman anak kita semuanya kalau di dalamnya yang ditonton itu hal-hal yang baik insyaallah bermanfaat tapi kalau HP-HP hari ini wah semua jenis tontonan ada disitu kalau tidak didasari dengan keyakinan dan pandangan agama serta iman yang kuat anak-anak kuluban sampian yakin 10-20 tahun ke depan di kampung ini tidak akan ada lagi orang yang membaca Al-Quran maka kita harus dorong kuluban sampian harus mendorong anak-anak kita berikan semangat berikan dukungan ke anak-anak kuluban sampian lah nak mengkat ke masjid mengkat ke langker acar ngaci orang ngaci orang pinter ngaci itu insyaallah pasti sangat dibutuhkan di setiap zaman orang 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 ngaci penikah bu insyaallah Udin tenang cuma persoalan apakah orang tua juga mendorong anak-anak mendukung anak-anak tidak hanya segedar diseraki ke ustad ke kiai seraki ke kiai seraki kiai kiai dan ustad ustad yang lain bukan cuman penikah tapi kuluban sampian selaku orang tua menikah kuluban anak menikah tapi anak ini ditanya dipantau kia sofi bagaimana dengan anak saya penapa anak badan kule ngaci de ajunan kak dintoh enki pak ketipun penapa perkembangan anak kule ngaci gitu alhamdulillah alhamdulillah kati napa kiai tambah sahih tambah pekus lemeng ken penikah repot semang kia orang sing acer al quran penikah keleban ikhlas nah tapi mumpung kintu menikah mumpung kampung kampung napung kampung baru simpang kanan eh apa kampung baru simpang kanan penikah tradisi ilmu pengetahuan agama tradisi membaca quran tradisi solawatan tradisi pengajian seperti malam hari ini mudah-mudahan bisa diteruskan terutama oleh anak-anak mudanya ini aduh kejah benteng-benteng kelas karna apa laskar apa laskar sagera aduh hebat gitu tapi hebat mudah-mudahan sambian tidak hanya menjadi laskar sakera tetapi menjadi laskar islam yang sesungguhnya amin iya nikki sofi nikawal siapa adiknya sofi itu satunya zainul fahmi sama lorab selamat 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 Mautul alim musibatullah tujibar wa thulmatullatusad wa najm wa najmuntumisa Mautu qabilatin aysaru min mauti alimin Dabun Rasulullah s.a.w matinya orang alim itu adalah musibah yang tidak akan tergantikan Dulu kita tahu di min kita ini kan berdekai maktum Allahumma yirham Pas berdekai abdu sakur Wafatnya dua tokoh dua ulama besar di daerah kita ini kan nyaris tidak tergantikan Memang jelas nyata-nyata digantikan oleh putra putri beliau Tetapi sebenarnya sebenar-benarnya masyarakat masih merasa sangat kehilangan itu Kita sudah kehilangan ulama, kita sudah kehilangan tokoh Kita sudah kehilangan sosok yang bukan saja menjadi ulama Yang mengajarkan kita kenal kepada Allah Tetapi yang membimbing hati kita ini biar menjadi orang salih Dua ulama yang wafat itu nyaris tidak ada gantinya sampai hari ini Maka mumpung masih ada kiai, ada ustad, walaupun masih muda-muda Jaga beliau-beliau ini Sebab ketika kita sudah kehilangan dua tokoh besar ini Kita ini nyaris kehilangan arah Nyaris kehilangan arah Maka kata Nabi SAW Wafatnya ulama Wafatnya orang alim Wafatnya orang berilmu Itu adalah musibah yang nyaris tidak akan tergantikan Dan kemudian Nabi mengatakan Wafatnya ulama itu Tidak ubahnya Seperti apa Seperti sebuah kapal atau sebuah kapal yang mengalami kebocoran Kapal menikah, bila pucor menikah Pucor tahu, kapal menikah pucor Lawanan lah Tapi lama-lama kapal itu pasti akan tenggelam Kita tidak sadar sebenarnya hari ini Kita sudah kehilangan ulama-ulama Bahkan tahun 2020-2021 Catatan terakhir yang kita baca Kurang lebih selama kurang langkong setahun setengah Gitu Ulama sewafat di Indonesia ini kurang langkong Nama itu sekat orang Ini keulama-ulama hebat Termasuk sepaling akhir, paling nom Kita akhir terbetah Mereka bila ulama-ulama wafat Kapal menikah pucor Bila kapal menikah pucor Tidak segera ditambah tenggelam itu kapal Sama dengan masyarakat Bila ulama, bila kiai, bila pemimpin Ustadzlah hilang dari masyarakat Alamat kampung itu akan tenggelam dalam kerusakan Sama bertelak daripada Rasulullah Selamatkan umat di tengah-tengah kehancuran seperti sekarang ini Terima kasih telah menikah pucornya Terima kasih telah menikah pucornya Wah ini kebanyakan undangan kan Ini kebanyakan pemain bayaran Ini ke santai Kan banyak santri Santri gimana ini? Man bangun ulum Jika saya beri nasi Mari beri nasi santri Tidak usah sedih Umar kena saya hadir sekolah ini Tidak ada apa Malamun hadir sekolah ini Kulah seneng Malah itu lima hari cerah Mungkin menikah Musimocan luar biasa Kulah malam menampung oras Roma kulah menampung oras Orang kampung Mungkin ini kebanyakan baik Margin Musimocan Baik tapi Bi Allah Musimocan Banyak di Sofi Rambutan merah tapi Akhir banyak orang sedekah Benikin baik Tak paju Udumun cemedak Seluruh lakalati Bila lah panjat Aduh rambutan Bagaimana 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 Benikin Bagaimana Sambian Bagaimana Terima kasih Sambian Menuh yang Yang Sambian Tulis Sambian Rahmat Hal Selanjutnya Oleh Satu Lihat Tidak Hai abang boleh sampai nyumpang ke manitia Hai tulad penitian itu menitian mentah tahu seminta saya seminta lagi ikan masuk ke saya lah Hai untuk nungguan menikah-menikahnya lakukan sambian ini kemestinya senang Alhamdulillah ya Allah masak bulan mahram omurku lagi lancong ya Allah kibisa tepang kibun cekan ceksi lain bisa tetang ke kibisa tepang kibun ketetang ke kibisa kibisa aja habis kaki sofiullah ben ustad-ustad selain Alhamdulillah ya Allah man terbatin kalau bensambian sehadirneng malam makin kadin toh ngolih apa ngapura dari Allah subhanahu wa ta'ala benpaki mantar tepang kia sarang para kuru-kuru-kuru panjenengan setejeh apangki sarang Rasulullah Muhammad s.a.w. apolong sarang kita akhirta betah apolong sarang ke maktum abbas apolong sarang ke abdu syakur apolong ben kiai ke ben ustad-ustad sepernah ngajar kulibun panjenengan saya kampong kak dintu amin ini saya bu nikah luar biasa panitianya ini apa ini maktemanya apa ini peringatan tahun baru Islam 1433 omok dan hari ulang tahun RI ke-76 pada panjat peneng nah nah hari ulang tahun kemerdekaan ke karena gelap ke Sofi acaranya ke Sofi apa-apa yang panitian pembawa acara sekapur siri Aduh boleh sekapur siri ini dia tapi ini ke saya nih ke anteman ini ke pekus nih merawat tradisi menjaga NKRI orang NU nggak ada positif ya Hai apa yang disebut menjaga tradisi menjaga tradisi amal salih Hai lambuk deretan kule tahun sangat dua peleman dari cok dari ponduk Hai tahun sangat dua peleman dari ponduk Hai sarang mbak gula singgintok Hai tepakka musim bulan tajin merah Hai berarti bulan punggu Hai bulan safar ketika nambah gula peneka orang tani Hai seneng asadok kama Hai seneng ngerbap ini sampai Jepo nambah waktu noregintok pleman gula di ponduk haria bulan safar bulan tajin merah Hai kenapa nabah baru mulai di ponduk mara tua akitang tajin Hai jawabi gula Aduh separa nabah Hai seenggak gula Hai edelim ketab tada bab tajin merah Hai apa cong edelim ketab tada bab tajin merah hai 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 karena situng umpamena faslun situng engkipanika fasal faslun batau bab tajin merah kan takde hai 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 kaki kentak hatam ngerasih ngaji miskin toba iya mpah sampai tajin merah berdek ilm ketab cong ketab tanding becah harap apa bah ia tarjala ternak ikon ikon bener ma maksudnya menikahkan sedekah Hai enggak usah dirimutkan Wow tidak ada jaman nabi itu tajin resm nanda Hai lepas seharga itu bebi sampian badebab tajin resm Hai tajin mirah potet tanda tutul tanda Hai rebe tanda malam selasaan malam Jumat tentang maki Hai lana seenggak ngomong mati sebudian Reboi malam selasaan ke maki malam minggu huwa nafah Hai lemar kiri kan segini tomah selagi tradisi tradisi atau amalia amalia yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah ini kan masuk kepada bab urf bab kebiasaan saja selagi kebiasaan itu tidak menentang akidah tidak menentang nilai-nilai Tauhid tidak menentang nilai-nilai syariah boleh dilakukan nah persoalan namangkeng bertacin merah bentacin resm bani ke melanggar syariah Hai tadi kan Hai masalah lakon bani kecil cuma kebiasaan dan tidak ada yang dilanggar esenen apa atuh Hai tajinah sodaka Hai titi sebenarnya motivasi bagi khuluban sampian neng bulan Muharram penikah sejarah sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasalam bulan Muharram penikah lakaran bulan gencatan senjata Pak lamba orang bangsa Arab sebelum datang Islam penikahkan senang kena perang cuma ketika bulan Muharram pada bulan Muharram sebelum Muharram kan pada Dhul Qa'dah pada Dhul Hijjah pas Muharram nanti ada rajab itu empat bulan dilarang berperang pada zaman jahiliyah setelah datangnya Islam empat bulan ini pun tidak diperbolehkan untuk melakukan peperangan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasalam saya paling penting dengan malam makin menikah tradisi-tradisi kebiasaan kebiasaan yang situng kampung kebiasaan yang situng masyarakat dimana edelim menikah mengandung nilai-nilai kebaikan teruskan Hai nikahkan repot mak tradisi-tradisi makinkan sudah mulai banyak ditinggalkan dengan alasan apa wah ini bid'ah ini syirik ini tidak diajarkan oleh Nabi bener-bener memang Rasulullah lamba tak ngajaraki tentang bulan tachin resam tetapi Rasulullah juga mengajarkan bahwa ada nilai-nilai kebaikan selama bulan Muharram yang paling penting di dalamnya adalah berpuasa di bulan Muharram atau reng-reng umpaman apa jenengan atau sampian kesokan untuk apa senang bulan Muharram nanti berpuasanya pada tanggal 9 dan 10 Muharramnya boleh sampian kenapa ini penting untuk saya sampaikan Pak kan zaman makin penikahkan banyak sekali ajaran-ajaran saya masuk pemahaman-pemahaman saya masuk muntah ungku-ungku mereka faham mereka membahayakan termasuk yang ditulis di belakang itu menjaga NKRI negara kesatuan Republik Indonesia boleh saya minum? wah kita muntah boleh mulia Bismillah sering saya sampaikan bihkulu sering berdepan Indonesia kita muntah dek kiai bentah dek pesantren Indonesia tak merdeka muntah dek kiai tak dek pesantren tak dek santre Indonesia tidak akan merdeka maka kemerdekaan Republik Indonesia hari ini yang ada 76 kemerdekaan Indonesia yang ke 76 hutang besar Republik Indonesia adalah kepada para kiai dan dunia pesantren maka para kiai dan dunia pesantren memiliki sumbangan besar terhadap kemerdekaan Republik Indonesia maka Indonesia saham terbesarnya dimiliki oleh para kiai dimiliki oleh pesantren dan Indonesia ini adalah milik para santri kemerdekaan Indonesia itu direbut oleh para kiai semangat jihad visabilillah itu digaungkan oleh para kiai yang berjuang di jalan Allah yang berperang melawan penjajah pada masa itu adalah kiai, ustad, dan para santri-santri dunia pesantren maka saya merasa aneh kalau seandainya hari ini ada sebagian santri yang tidak senang dengan negara kesatuan Republik Indonesia karena ini negara Indonesia adalah negaranya para kiai dan negaranya para santri maka ketika Indonesia menetapkan tanggal 22 September 22 September Oktober sebagai hari santri itu bukan hanya segedar hadiah tetapi untuk mengingatkan bahwa Indonesia ini punya kita para kaum santri makin Pak Santri dan para kiai seakan-akan mau disingkir oh anda salah Indonesia itu insya Allah tak kira merdeka mentadek kiai pak Indonesia insya Allah tak kira merdeka mentadek perjuangan para santri maka mulai saat ini simpan di dalam hati kita masing-masing para santri bahwa NKRI negara kesatuan Republik Indonesia yang diperjuangkan oleh para kiai ratusan tahun yang lalu dan puncaknya tahun 1945 itu atas gagasan dan ide perjuangan dan semangat jihad visabilillah para kaum kiai dan kaum pesantren maka insya Allah saham kebangsaan ini adalah milik kita para kaum sarungan ciri khasnya santri karena sarungan Pak lama 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 bu ibu kan tak alam mau namanto santri tak iya bu harap lama minta anda amanto santri bu pola nasarungan itu kiai mau coba bahas masalah sarungan bu esen bu saya keparlo harap kami akhirnya kita tahu tak jadi malam senang senang pertama karena terbangki dengan para kiai dan para ustaz kedua terbangki bersampian bersampian dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa gufira lahuma qabla ayyata farraqah tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian bersalaman melainkan Allah akan mengampuni dosa keduanya sebelum keduanya berpisah dari majlis nikah ku leban sampean ni kaki pangki malam pangkin kita pangki assalamualaikum wa alaikumussalam pasal salaman tu sana ku leban sampean bani kepeilang bi Allah tapi tu sini kini bani tu sejara aja muntu sejara aja ibu 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 sudah jam berapa nih ibu 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 nike sofi bener kisah jelap anu kintoki sofi musim mojan bani kelarna tepak musim berkembang biak heh kata baya jamunyi bu gila ibu ibu no in pping toren kule sarang banjen dengan peseneng pencempur Atena tahu sasa Saudi bernikabuk lekeburan lagi nah abita lako talewese Wah alis itu disitung Hai wajar yang bong baru dia waduh bantang bini ya Allah kule seheran Pak kena tunggu nge-nge munik bini-bunik ini pencek celepir dengki Hai ongkuh Pak Hai binin sampian celepir Hai haha todus ya Iya kaki sama sasungan potensi ya lu kule seheran kule seheran juga nge Sofi kule bernikah cerama cerama dari tahun belum polo Langkong sampai makin kule cerama paling habis secema Hai kule paling aja abis acarama sejem tapi nih bini hulu munsor acarama bu Hai pacem tak Mare Hai kuanya abu-abu Hai njongguan pola pada dinaria Hai aduh lah pada biasa kali lau babu orang bini-bini kemak aduh mulai kirmak ngara kilaku ngara pola Sarah penyang-manyang Hai bisa capinggang paski notu pokok aduh mati mendejarek Hai lapan mulai lagi narsatul letak lewese gejen sama macet dari bos Aduh banyak deli lese munyi ngiring laki apa kakek kade udah ambu ceber-jelepir orang orang celepir cita maso-suara keten ini ngakiti nor dah oh iya hai eh Kolega pijong dia ngakiri Hai ini maso-suara kege Sofi Hai malaikat saja geyadde seher sambian Hai kule Yolo ketik dari dimah Hai bong baru Hai harap ada nak maso-suara ke Oh oleh tiket dirimah Hai norok pengajian lambai pengajian apa mingguan Hai apa sih yang nukah kita solawatan apa darmah kaki waktu nasa lawatan Anu malaikat Hai sedih roh hai hai sedih roh ya nabi salam sing sedih jegen kelengah malai kata lah orang hai 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 pak buam bu tepet orontan nang sampai biber petoron maharilan iya tak hai hai segera apa minggucap begitu tetangga saya itu mene pengajian dulu lebur bu ibur ya mangkada ada pengajian kolitung kalau sebelah selamatkan Hai mesti naik kalau telur lamolik romana kau lemah kipakun tanya kibik lagi pengajian dimoleh uh padahal yang nyangkit tentang kena marbuk benderbuk lekiwi malaikat ditanya aki memang bener kaki jadi tengah pengajian tapi marjana kaki sering dateng ke pengajian mulai kalau telur kalau lemak kita mulai lagi ngelapar mulai ngelapakun aduh minggu temu di malaikat bu saya enggak bu mau berangkat ke pengajian laporan gelu ke lagina kak ngeluk apa ke lagina hah sayang aduh jalapun baru nama sayang jauh dari kota dinarya ha bebek laporan gelu ke lagina anu gitu kak munt abesah tak abesah oka sengkau lagi ntar ke pengajian lagi sofi sengkau lagi sengkau lagi ntar ke pengajian lagi sofi sengkau lagi sofi sengkau lagi ntar ke pengajian lagi mulai pengajian kalau telur kak oh iya saya ngakti-ngakti kan salpa hariya deng kadeng letak atur-tatur ke lagina sengkau lagi ntar ke pengajian munt abesah oka sengkau lagi ntar ke pengajian sengkau lagi ntar ke pengajian munt abesah oka karena kadeng orang bini serba repot ekerasi bahaya tak ekerasi lebih bahaya boleh thank you ibu milana dikintoh setiap benda pengajian kulit sering makengak makengak terutama dek para ibu ibu sengkak jaga jaga panapa jaga ibadana jaga akhlaka jaga keluargana karena hal makin penikah hal larang penikah adalah bagaimana perempuan-perempuan itu menjadi perempuan soliha karena perempuan soliha juga akan menentukan kebaikan dalam rumah tangga kelak demuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak pekuluban sampian penikah patut dan wajib untuk menjaga para ulama merkena penapa karena badan ulama badan kiai badan para kurban para ustadz penikah insyaallah yang mampu akan menjaga akidah di tengah-tengah umat maka demuna rasulullah kelak lanjutin mautu qabilatin aysaru min mauti alimin matena orang yang banyak itu lebih mudah bagiku dibandingkan dengan wafatnya satu ulama rasulullah tidak merasa sedih rasulullah tidak merasa risau munsitung qabilah itu mati afher tapi rasulullah penikah merasa bersedih munsitung ulama penikah wafat nanti tingiring para rabu para tretan para kancah para anak-anak muda anak-anak muda ini yang kedepannya yang akan menggantikan perjuangan para kiai dan para ulama yang akan meneruskan perjuangan dengan para ustad para pembina-pembina kampung ini kalau kalau anak-anak mudanya itu sudah dididik dari sekarang dididik tentang agama dididik tentang ahlak dan pengetahuan maka insyaallah ke depan kampung baru ini akan menjadi kampung yang lebih baik dan lebih maju amin ya rabbal alamin tapi mulai dari makin generasi-generasi kampung baru ini kebahaya bisa dipastikan 10-20 tahun ke depan kampung baru ini sudah akan kehilangan akhlak akan kehilangan itu ini masjid di pantai dalam kampung si adhan pasirah karena orang yang sepuk ini hal sederhana hal paling kempang si adhan yang langkir pasirah orang yang sepuk tidak akan menggantikan tidak akan menggantikan Alhamdulillah Si imam Pusampu Saya Makin menikai kota Semangki nak kena ngude Tentu mu adin Tukang adin Menikai repot Repot Menyari nak kena ngude Puntian nak Sari kafe Menengude Tentu Menikai Tentu Makin Masjid Menikai mulai sepe Dari anak-anak ngude Ini kan alamat bahaya Ini ke lampu kuning Sudah Menikai tak peduli Tentang umat dan perjuangan Kedepan akan payah Tidak dimangkin Kewajiban kulis orang panci dengan Secara bersama-sama Kewajiban kita semuanya Para agamawan Para kiai Para ustad Para pendidik Para guru Orang tua Mari kita jaga Anak-anak muda kita Saya yakin dan percaya Insyaallah di kampung baru ini Tidak akan kehilangan Generasi-generasi muda Islamnya Selagi dari sekarang Anak-anak muda kampung ini Mau dididik agama Mau dikirim ke pesantren Mau berkumpul dan bermajlis Di majlis kebaikan Di kumpulan salawatan Di majlis ilmu Mau masuk ke organisasi Yang mencerdaskan akal mereka Maka insyaallah Kedepan kampung baru ini Akan menjadi kampung yang lebih baik Amin Ya Rabbal Alamin Para rabu Para teretan Setajah Sepetan Kolomulja'aki Berdana pebangkian Yang malam Mangkian Kak Dintoh Ini menunjukkan Bahwa sebenarnya Di masyarakat ini Masih banyak Yang peduli Tentang agama Allah Kibanya anak-anak muda Yang masih peduli Terhadap perjuangan Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Rasulullah ketika hijrah Dari Makkah ke Madinah Bukan hanya sekedar Untuk Menyebarkan risalah Agama Allah Karena kota Makkah Pada waktu itu Sudah tidak memungkinkan Bagi nabi dan para sahabah Untuk meneruskan perjuangan Karena hambatannya Sangat besar Maka nabi kemudian Hijrah ke Madinah Pindah ke Madinah Sahabat bertanya Kepada nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Ya Rasulullah Ma huwa al-hijrah Hijrah itu apa ya Rasulullah Rasulullah menjawab Al-hijrah itu Man hajar Ala manahallahu'anhu Hijrah seongku-ongku Nampaknya Kedemun Rasulullah Yang kikadid Orang Sengalai dari perkara Sengalai dari perkara Sengalai kebercik Allah Ngalai ke perkara Sengalai Dari peristiwa hijrah Kita ngiring Nyarah Lembek Setak seneng ibadah Toreh peseneng ibadah Setak seneng kekompolan Toreh melalui acara malam Mungkin peseneng A kompolan Siampuaci Becien Kesetetangkan Obe Gini ngakitik Nor Iya Gini ngakitik Gini ngakitik Siampu becien Kelakinah Obe Siampu becien Ke orang lain Obe Karena hakikatnya Hijrah Tabuna Rasulullah Tabuna ke Sofi Siongku-ongku Hijrah Nika Orang Sengalai Dari Sengalai Larang Bi Allah Ngalai Ketua Nika Gula yakin Yakin Saya yakin InsyaAllah Langker Berpenik InsyaAllah Setiap Sofuh Penuh Penuh Sofuh Penuh Sampai keluar Kan Luar Kapi Maksud Letak Mas Sekali Penuh Cuma Ikin Tuh Maka Pondiana Waduh Maka Pondiana Makin Ikin Masjid Coba Ada Masjid Coba Mangker Wateng Ganteng Satu Anjum Bahkan Dalam Mangkin Benya AC Sajan Benya AC Banyak Orang Tedung Masjid 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 Tidak 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 Tapi Segin Tau Coba Skecil Hati Oh Pelan Langker Saya Begin Sebentar Sepenting Ini Ke SN Maka Tori Pocompak Bener Apa Oh Motor Labu Oh Oh Yang Kugin Motor Labu Saya Ini Kepenting Kepanggian Pemanggian Gatimanggian Ini kan Saya Pemanggian Ben Majelis Majelis Gatimang Saya Walaupun Terus Terang Malam Ini Mungkin Karena Kondisi Ocen Ocen Luar Biasa Senapa Hari Ini Panitia Kecewa Panitia Insyaallah Kencerna Sampian Tak Kira Korang Kencerna Tak Kira Korang Tak Kira Lopot Sampian Soleh Kenceran Ben Mantermu Kencerna Benikah Ebeda Pada Bangesepo Sampana Tinggal Tunyah Ebeda Pada Kencerna De Emba De Jujur De Emma De Embuk De Tretan Ben Komuslimin Masyarakat Sibadan Kampung Baru Kak Dintoh Empan Cek Kecil Hati Karena Dabunan Nabi Allah Daud Panitia Ana Urid Wa Anta Turid Wallahu Fa'alul Lima Yurid Segit Nah Dabunan Nabi Allah Daud Saya Punya Keinginan Keinginan Panitia Kan Luar Biasa Ini Aduh Insyaallah Mun Saka Ojen Malem Makin Mun 500 Atau Sebu Orang Bisa Hadir Akhira Sepakat Ben Bu Ibu Ngempot Nase Ngempot Dwe Ibu Wah Pandeteng Sepolor Pan Najikin Banyak Pemain Undangan Tak Apa Lepah Bagi Nase Napa Bagi Tapi Tak Kira Lepot Sampian Soleh Kencer Tenung Kone Kebeni Keja Ben Selanjut Epun Para Rabu Ben Para Tretan Toreh Semarakkan Kampung Ini Semarakkan Daerah Ini Mari Kita Didik Anak-anak Kita Kedepan Sebagai Momentum Hijrah Pindahnya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Makkah Kemadina Tujuannya Tidak Ada Lain Agar Umat Islam Semakin Maju Dan Berkembang Siapa Tahu Yang Hadir Malam Ini Di Antara Para Murid Murid Dan Para Santri Kita Tidak Tahu Di antara Mereka Akan Menjadi Ulama Hebat Kedepannya Kita Tidak Tahu Di antara Mereka Yang Sedang Ngaji Yang Sedang Sekolah Di Madrosah Di Pondok Pondok Pesantren Kita Tidak Tahu Ternyata Di antara Mereka Kelak Yang Akan Menjadi Pemimpin Di Tengah Tengah Kita Hari Ini Kita Sudah Mulai Menua Tapi Mereka Yang Akan Meneruskan Perjuangan Ini Berikan Bahwa Kedepan Tantangan Umat Islam Dan Perjuangan Umat Lebih Besar Dibandingkan Dengan Hari Ini Perjuangan Nabi Menghadapi Qom Quraish Perjuangan Nabi Menghadapi Orang-orang Yahudi Dan Nasara Dan Majus Waktu Di Madinah Tapi Perjuangan Kalian Wahai Para Santri Pondok Pesantren Perjuangan Kalian Adalah Perjuangan Menghadapi Tantangan Zaman Kedepan Yang Lebih Besar Kedepannya Maka Mulai Dari Sekarang Belajar Ilmu Allah Belajar Ilmu Yang Benar Belajar Ilmu Allah Yang Memiliki Sanat Ini Sanat Nya Jelas Dari Sampian Sampian Belajar Sama Kesofiullah Kesofiullah Belajar Kepada Gurunya Yang Bernama Ketohir Ketohir Belajar Sampai Nanti Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Kehebat Arti Nenapa Bahwa Kule Lamba Eng Kule Laks Mantra Seperti Soro Selesai Ngaran Kule Rasani Ibu Ibu Erwar Baca Abidu Ustaz Sajram Mar Iyam Tabi Sallim Lagi Ngobu Bender Tero Taro Nagi Baga Tak Mampu Celap Yata Sari Banyak Rangi Yata Sari Siapa Nintian Cek Teriyan Nari Siapa Kirengik Cek Benyan Kule Meningat Kelis Macau Kur'an Engat Tetang Kule Lamba Makmum Mereka Benyak Berser Kelis Yan Burle Burzu Waranan Kule Andik Tetang Ke Situngan Nika Santre Set Imam Santre Bias Santre Mereka Baru Mulai Dituk Puntuk An Pot Set 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 Apa Yang Sopu Pah Maca Surat Al-Baqarah Tepatian Surat Al-Baqarah Kan Berbeju Tujuh Setengah Makmum Mereka Dua Sisi Tunggu Pinter Situ Bukeng Tetis Maca Ngaman Men Baca Salpah Cuma Masalah Neser Makmum Sibuk Bukeng Bukeng Rukaan Pertama Sejam Masa Tengah Bukeng Sopu Arilah Keluar Kita Mari Polis Makmum Sibuk Tanya Ke Benter Bukeng Macah Surat Apa Ke Bukeng Benter Aduh Aria Jawab Petal Teja Bapak Tulid Sorat Apa Ke Erah Kira Belis Al Bekorah Aduh Patot Al Bekorah Artina Apa Sapi Bini Aduyan Sapi Bini Lan Sapi Laki Boleh Orang Bukeng Orang Ngawab Di Rukaan Saya Kedua Jemaah Bukeng Sosab Boleh Aduh Aria Soalan Boleh Aria Soalan Apa Saya Baca Soalan Al 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 Apa Al 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 Selamat kan surat kece artinya banyak ngomoliyah harap iya sapi jak lancong kece boleh ini orang ngawam teti orang teti imam nih aku tuh faham pasirnya makmum karena Rasulullah setiap penikah sholat setiap Rasulullah teti imam penikah kan ngabas ke budi ngabas ke kanan ngabas ke kacer pasir Rasulullah ada bu sikit sawwu sufu fakum fa inna taswiyata sub min iqamati salah atau min tamamis salah biasanya ngang Makkah atau Madinah kan istaw atau wa aqimu sufu fakum istaw istaw watarasu wasudul khalil artinya sehingga peloras berapa berisnya bau na pekena diantara para jamaah maksud benih cuma penikah supaya imam itu tahu siapa makmumnya ingki sami pak kiai insyaallah bersifat seperti itu kiai itu pasti melihat siapa jamaahnya kepala desa cuken belajar dari sholat oh siapa tangga rakyat seperti apa rakyat saya sama dengan pemimpin pemimpin itu harus tahu siapa yang sedang dipimpin karena belajar dari sholatnya Pak Dewan Pak Dewan Pak Rahmat harus tahu siapa yang dipimpin dan kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh rakyatnya benih pakai nunggu ke dintibi Pak Rahmat benih kena kejar ya Pak Rahmat lagi Pak tak teti saya nyongkem saya nyongkem di dalam masyarakat nikah pada ban baju tidak sebab baju nikah sebelum tutup pernah jumaat tidak 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 sebab sehat sejam 15 menit aduh dia cukup untuk 10 kali baju dia tidak perhatian oh siapa jamaah saya siapa umat saya siapa yang sedang saya pimpin itu membutuhkan ketelitian pemikiran para pemimpin sama dengan imam yang harus teliti menghadapi jamaahnya kikuro ustad yang tua yang kisami kutu faham siapa yang sedang dipimpin agar kemudian keberlangsungan sholatnya juga baik padem kuleban sampian seibad dalam seari-ari penikas teratur agar nanti keluar dari ibadah itu kemudian hidup kita teratur padem yang laki mimpin ini kutu segitu milana para rabu para teritian seti si hadir yang malam makin sekelangkong atas hadir karena walaupun kondisi hujan seperti ini sampian masih mau hadir untuk hadir ke pengajian yang repot kulek kulek kira-kira pikiran semangat Allah kira-kira kejadian pada penampi pengajian Tanjung Saleh kule dimin pengajian Tanjung Saleh Tanjung Saleh Tanjung Saleh kan pengajian ini kan pengjir sungai pentas tak pati jauh dari sungai pas ojen rajuh pas pasang pasang rajuh seti kulepan kepada yang terhormat Ustadz Zen Muhsin motor sekelangkung sampian lebendera semacamnya mahulu kan namun kena kering lain deng-deng pas salam nyebut kepada yang terhormat Ustadz Jin Muhsin Allah Akbar timun si acarama jin dengak kisah apa kutah ung jauh berarti nanti masuk langkong hampir tepatnya pagul zen musim teti kulit acarama kondisi pentas ini kocon jemaah apa ini tak tojuk sekali cerang kule kator lengki lengki seti tak apa tak usah berdiri tak bisa tojuk banjir kan jemaah asy tak tojuk banjir kan jemaah kule luar biasa jemaah yang mau hadir ke pengacian di tengah kondisi hujan lebat pakai banjir alhamdulillah kule bisa acarama tapi tak abid cuma acarama sekitar 10 menit kulempun neser seorang acarama orang pengacian sambian bekal neser atas timal lemah kule cukin tak abid kule tak abid karena neser sambian neser para jemaah seibah benda tenda nah kule si gitu nih ini kami tak masuk ke tenda pula kain papan ngocen nah lert saya benda ke sofi ke le pola kain papan ngocen sambian saya ngak keng keliru ke sofi ngonceng papan ngocen mi bajen terus saya kena ke papan ngolar ya saya para rabu para teretan seteje sebeten kalau muljaki bahwa neng malam mangkinku lesarang ajunan seteje kik dalam kebodohan sehat kik dalam kebodohan kuat mantar muka kesehatan yang paling terakhir saya hanya menyampaikan hadith rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat abu sa'id al-khudri radiyallahu an khatabana rasul allahi muhammad sallallahu alaihi wasallam faya qul rasul allah menyampaikan khutbah kepada kami dan menyampaikan empat perkara ya ayuhanna stubu ilallah qabla anta mutu wabadiru bilam mali sali qabla anta skalu wasil alladhi baynakum wabayna rabbukum bikathrati zikru kum laku wa akthiru bis sadaqah turzaku watujubaru watunsaru badampak perkara saya pada pak rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khatbah saya pertama ya ayuhanna swahayman ssah tubu ilallah qabla anta mutu bertobatlah kalian semuanya kepada Allah sebelum datang kematian kepada kalian malam ini kita bertemu tapi kita tidak tahu jangan-jangan pertemuan ini pertemuan terakhir kita jangan-jangan peserah mana sampian pak 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 rulan tiba-tiba laku sumpu pada pengumuman masjid innalillah wa inna ilaihi roji'un pak rulan nanti pak jago tau kan contoh nih pak ini sepakat waduhan gitu aduh tambah penyaringin ngek nanti benar rasulullah tubuh ilallah tuliat topet wanita pak parman ini kan genteng somit jangguan tinggal beri surban beri gamis woy songkem yang gue habib ngek duper rasulullah tuliat topet jangguan gagal di mak ini mungkin menik di di tak kok gelap hojong isa tak hojong terakhir matikan tak tanya ke kuleban sampian pak rulan pak malekat pernah namui namui ke sampian pico vian waduhan macam mana pak rulan tak tau kan kan tak pernah pak lor merobah nyand karyak reko marah lebur berkencang tak bisa nomor dua wabadhirubil amalis salih akobla antus galu segeralah engkau beramal soleh bejengin kecanggih amal soleh sebelum kaki sibuk kalau bicara sibuk semuanya sibuk ini ke sofi sibuk dengan santrinya rahairul sibuk dengan santrinya pak rulan sibuk mana pak tak sibuk pak 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 sibuk kalau pak rahman sibuk masuk akal anggota dewan kita kunjungan keluar kota kunjungan misalnya wabadhirubil amal segeralah kalian beramal salih sebelum kalian disibukkan oleh perkara yang tidak penting pengajian sibuk minta salawatan sibuk pengajian sibuk sampai apa saja kamu sibuk ini tidak sibuk banyak urusan cepat madrasah pesantrin ini segera datang karena orang orang yang bangkut rasul sallallahu 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 Ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala Nga'aliyah syafa'ad dan Rasulullah Muhammad Insallallahu alaihi wasallam Yuk ke depan Mari khususnya anak-anak muda Para panitia dan teman-teman Laskar Sakira Mari kita berjuang bersama-sama Di jalan Allah Sesuai dengan ilmu, kemampuan Dan tugasnya masing-masing Maka insya Allah syiar agama Islam Kedepannya akan semakin lebih baik Mudah-mudahan perjuangan kita ini Menjadi perjuangan yang diridha Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mendapatkan syafa'ad dan Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mendapatkan barakah dari para kiai Dan para guru-guru Para pendiri-pendiri bangsa dan negara Republik Indonesia yang wafat Dalam keadaan beriman dan bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mohon maaf Minang ke mana-mana saya berdepak Banyak hal-hal sekorang saya Banyak hal sekorang para cukah Banyak sekorang nyampur na'akidat Para rabu-perajunan Terkhusus kepada Ustaz Abdul Abdu'l-perajunan Abdul Muni Abdul Muni Beri benda hadir ke compok Karena HP aku tak bisa hubungin HP aku tak bisa hubungin Karena kalasan nomor si benda kita rosak Terkhusus kepada Ustaz Abdul Muni Sekolah itu nyosol ke compok Padahal zaman makin kan lah canggih Tapi Ustaz Abdul Muni Beri jenocen ke compok Seporang Ustaz Benetan kulah merepot Sambian Insya Allah Om pamanan kulah bisa hadir Tadi jadwal saya bentrok Insya Allah kulah bisa hadir Mungkin muntan kulah tak repot kulah Terkadang kulah pengajian ke Joba Ke Joba Tengah Kulah rutin ke Joba Tengah Ke Sumatera Muntan tak repot Biasanya cuma cokoknya telpon Pak Ustaz dimana Saya sudah berangkat dari Bandara Pontianak Oh iya nanti kita ketemu di Bandara Sarif Kasim Riau Muntan berangkat Bik tibian kulah Tak repot kulah Tanya kibik orang Sambian berangkat ke Luar Kalimantan Barat Tak repot Pak Ustaz Muntan tak repot Tak pernah minta amplop Muntan kulah Tak pernah Tak mikirnya cabis Muntan Tak mikirnya Muntan kulah Muntan kulah Yang lemahnya pikir Bik panitia Kudut Tadi sekintu ke Sofi Muntan tak repot Bagaimana Muntan tak repot Muntan tanya Pak Periksaan Ini ke Sofi Muntan tak aduh Muntan tak rapu Muntan tak langkong Muntan tak langkong Terkhusus Dek para Para alim Para kiai Para sepo Para Tokoh-tokoh masyarakat Jika apa yang saya sampaikan Banyak hilang Banyak salah Ini saja yang dapat saya sampaikan Mari kita kuatkan Persatuan umat Islam Mari kita kuatkan Ikatan kebersamaan Menjaga dan merawat Tradisi Dan kemudian Menjaga keutuhan Kesatuan Negara Republik Indonesia Terima kasih Hadanallahu Iyakum ajma'in Walafu Waminkum Ihdinas Suratul Mustaqim Thumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah langsung dua